hai 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 kembali lagi di channel video aku Julie di video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan di salah satu kebunnya Buida jadi dia ini menjual berbagai macam bunga salah satunya adalah bunga anggrek nah disini ini aku bakalan tunjukin ke kalian koleksi-koleksinya dari Buida jadi dia ini adalah kenalan aku maksudnya aku belum belum terlalu lama sih kenal sama beliau ini jadi dikenalin sama temanku dan ternyata dia ini salah satu kolektor bunga-bunga kayak gitu dan karena saking banyaknya jadi di ada beberapa yang dijual sama dia terus Oh ini adalah kladi seperti yang kalian lihat tadi jalan menuju rumahnya itu lumayan ekstrim karena melewati semacam jembatan tapi terbuat dari bambu begitu dan itu hanya bisa dilewatin satu orang maksud aku iya satu orang karena kalau banyak banyak takutnya roboh ya nanti ini tuh tadi barusan sama Buida aku udah dipilihin bunganya dan itu adalah salah satu pesanan dari orang Kalimantan waktu itu aku dapat orderan dari orang balikpapan dan ini aku ngambil bunganya setelah itu aku bawa pulang dan aku keringin kenapa karena perjalanan yang lumayan jauh itu kurang lebih estimasinya kan satu mingguan dari Banyuwangi ke Kalimantan jadi ini karena bunganya tadi disana sempet ke hujanan ini harus dikeringin dulu supaya sabut kelapanya itu enggak enggak terlalu basah karena ditakutkan nanti kalau basah sampai di tempat itu bakalan bonyok atau busuk nih ini yang di media pakai saku angin-angin yang di dinding terus yang pakai sabut kelapa ini aku taruh di bawah aja supaya kena sedikit panas karena dia lebih lama proses proses pengeringannya ya dan kalian tahu gak sih ini tuh murah banget loh bunganya bunga dengan ukuran segini tuh di tempatnya Buida cuman dijual 35 ribu rupiah itu kalau rezeki atau pas lagi musimnya juga ada bunganya terus ini jenisnya jenis anggrek dendrodium superbin yang satunya anggrek apa sih kemarin ya aku lupa namanya tapi yang pastinya ini tuh yang superbin harganya cuma 35 ribuan dan panjangnya itu udah lebih dari 30 cm Oh ya yang satunya aku beringat namanya anggrek bantimurung itu dijual Rp60.000 per per ini per apa sih ya pokoknya itulah nah ini setelah lumayan agak kering kita bungkus pakai kresek aku nggak ngerti sih tujuannya apa tapi ini adalah request dari pembelinya katanya sih biar enggak busuk atau gimana gitu loh nih kita bungkus sama kresek semua Hai 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 selamat menikmati dan ini untuk bunganya supaya nanti waktu di packing dia itu tidak rontok kita bungkus pakai kertas atau koran seperti itu jadi kita bungkus pelan-pelan supaya waktu kita masukin ke dalam kardus itu nanti bunganya tidak rontok pelan-pelan ya dan ini juga ada bakal bunga supaya nanti tidak rontok atau tidak utus atau tidak patah di dalam packaging waktu pengemasan maksud aku itu seperti yang tadi itu kita bungkus pakai korana seperti ini contohnya dan ini waktunya kita untuk membungkus atau mempacking ya ini kan karena memang anggreknya itu udah lumayan besar dan lebih panjang dari kardusnya maka kita masukin pelan-pelan supaya muat karena kalau misalkan aku nanti pakai kardus yang ukuran di atas ini takutnya kena volume dan ongkos kirimnya dari Banyueng ke Kalimantan itu udah lumayan mahal loh guys jadi ini aku pakai kardus dari soklin ya dari kardus sabun sini kita ngelipatnya juga harus pelan-pelan supaya bunganya itu nanti ini gak patah sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 sekian video dari aku jangan lupa kalian terus dukung channel aku dengan cara tekan tombol like komen dan juga subscribe guys terus kalau kalian mau pesen bunga anggrek seperti ini kalian bisa hubungin aku lewat DM Instagram atau kalian bisa komen nanti bakalan aku kasih nomor WA oke see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati